agak malu kenapa saya pakai baju hitam karena saya sebagai hakim mahkamah konstitusi sedang berkabung karena di mahkamah konstitusi baru saja terjadi perahara ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa kembali dengan NJ Channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai perahara yang ada di mahkamah konstitusi setelah MK kemarin memutuskan bahwa syarat menjadi calon presiden atau wakil presiden usia 40 tahun atau sudah punya pengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah itu akhirnya memuluskan Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto jadi setelah MK mutuskan syarat calon presiden atau wakil presiden usia 40 tahun atau punya pengalaman sebagai kepala daerah atau sedang menjabat nah itulah yang akhirnya menimbulkan perahara di internal makkamah konstitusi mensinyalir bahwa keputusan tersebut ada campur tangan pihak lain yang ingin memuluskan seseorang untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden dan akhirnya Gibran ini diusung menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 namun ternyata masalah belum berhenti sampai di situ MK akhirnya membuat MK-MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan menariknya ada hakim MK yang juga bersuara terkait kejanggalan perahara yang ada di MK berarti ini ada masalah terkait keputusan MK yang yang meluluskan syarat menjadi calon presiden atau wakil presiden 40 tahun dan atau sedang menjabat sebagai kepala daerah nah ini yang akhirnya berujung pada persoalan dan bisa memungkinkan teman kalau ini terbukti maka Anwar Osman bisa dipecat dari MK-Konstitusi namun untuk menuju ke sana proses harus dilalui teman-teman ya jadi siapa yang melakukan kesalahan itulah yang akan menerima ganjarannya nah teman-teman sebelum kita bahas lebih lanjut coba kita tonton dulu video yang satu ini agak malu kenapa saya pakai baju hitam karena saya sebagai hakim MK-K sedang berkabung karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi perahara ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja oleh karena itu Bapak Ibu sekalian harus hati-hati betul sekarang ada kecenderungan kelapa negaraan dan sistem bernegara yang sudah jari jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini yang kita ingin tahu dari masyarakat Pak peraharanya itu seperti apa di dalam itu yang perlu saya sampaikan kita harus hati-hati betul dalam memutus perkara ini karena kalau tidak ada kesalahan itu bisa terjadi revolusi revolusi sekarang tidak hanya revolusi fisik tapi revolusi melalui media sosial itu yang sekarang sudah kita rasakan sekali bahwa ada revolusi melalui media sosial mahkamah konstitusi dihujat diledek dibuli luar biasa dan saya termasuk di situ jadi kesalahan menurut saya kesalahan kita bersama kenapa kita tidak mampu menjaga marwah mahkamah konstitusi itu sendiri padahal kita adalah seorang negarawan seorang yang berpendidikan tinggi hukum dokter hukum itu ilmunya sudah paripurna tapi kenapa kemudian bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang non-hukum yang luar biasa maka inilah yang menjadi keperhatianan saya saya secara rigid sudah menyampaikan di dalam desain pengopinin saya dalam menangani perkara ini muncul keanehan dan keganjilan-keganjilan nah itu sahabat enjoy channel terkait pernyataan yang disampaikan oleh Arief Hidayat selaku anggota hakim mahkamah konstitusi yang bersuara lantang di luar bahwa beliaunya itu prihatin beliaunya itu berkabung atas kejadian yang terjadi di MK berarti ada sesuatu yang salah di MK teman sehingga menimbulkan perharap dan sampai-sampai MK itu disebut sebagai mahkamah keluarga kenapa begitu? karena Anwar Usman itu adalah paman dari Gibran sedangkan Gibran ini menjadi calon wakilnya Prabu Subianto dan presidennya adalah Jokowi jadi memang ini ada keluarga teman ada keluarga Jokowi, Anwar Usman, dan Gibran raka-raka bahkan ada yang menyoroti terkait menantu dari Jokowi yaitu Bobi Nasution juga menjadi kepala daerah inilah yang menjadi sorotan publik teman-teman terkait keluarga Pak Jokowi yang menjadi pejabat negara nah terkait itu semua teman-teman ini ada satu artikel yang cukup menarik dari Kompas mengenai perharap yang ada di mahkamah konstitusi coba kita baca beritanya speak up saldi isra, arif hidayat bongkar prahara internal mahkamah konstitusi pelampiasan emosi hakim konstitusi saldi isra dan arif hidayat saat membacakan pendapat berbeda di setting opinion putusan MK no.90 PUU 21-2023 menyingkap tabir persoalan di internal mahkamah konstitusi sebelum putusan itu diambil publik mungkin tidak tahu ada sederet kejanggalan dalam riwayat perkara itu sejak didaftarkan hingga diputus saldi isra dan arif hidayat kini memanen resiko atas nyanyiannya mereka dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena dianggap menyudutkan kolega hingga membuka rahasia internal MK majelis kehormatan mahkamah konstitusi MKMK memberi indikasi bahwa apa yang dilakukan saldi dan arif mungkin tak dapat sepenuhnya dibenarkan memang plus minus kata ketua MKMK Jimli Asidiki semalam menyampaikan fakta bahwa karena di setting opinion yang emosional itulah publik tahu bahwa dugaan pelanggaran etik di mahkamah konstitusi Jimli mengaku bisa memahami latar belakang sejumlah pelapor mengadukan saldi dan arif melanggar etik ia sendiri beranggapan bahwa para hakim seikiannya tidak menyampaikan dinamika internal MKG publik Jimli berujar simpan hakim konstitusi memang sudah sewajarnya berdebat sengit tetapi perdebatan itu harus sudah usai ketika putusan diketok palu yang dipersoalkan adalah di setting opinion tapi kok isinya bukan di setting isinya curhat nah ini kan sesuatu yang baru tentang bagaimana sebaiknya kita membangun tradisi di setting opinion ucap pendiri MK itu baik profesor arif maupun profesor saldi kayaknya gak kuat menghadapi problem internal itu terekspresikan dalam pendapat hukumnya kata Jimli Asjidiki dari 20 laporan yang diproses MKMK saldi esra dilaporkan secara individu oleh 3 pelapor begitu pula arif hidayat arif sudah memberikan keterangan kepada MKMK pada pemeriksaan selasa lalu begitu pula dengan saldi yang dipanggil Jimli pada Rabu yang lalu nah itu sahabat Injo Channel terkait polemik terkait persoalan yang ada di MK namun ini sudah ditangani oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang dipin oleh Jimli Asjidiki tetapi kalau menurut pendapat saya teman ini memang harus dibongkar ya karena ini persoalan hukum yang seharusnya ini dianalisa yang lebih jernih dan cermat termasuk prosedur pelaporan karena informasinya bahwa pelapor itu belum melakukan tanda tangan terkait pelaporannya kemudian ada informasi berikutnya memang itu terjadi revisi nah apapun prosesnya ini harus diselidiki oleh biaya MKMK bagaimana prosedur sebenarnya kenapa begitu cepat untuk memutuskan bahwa syarat calon presiden dan wakil presiden itu usia 40 tahun kemudian ditambah dengan frasa yang menyebut disana atau yang sudah punya pengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah nah ini kenapa harus ditambah oleh biaya MK seharusnya ini kan ranah dari legislatif yang seharusnya melakukan perubahan dan sebagainya tetapi biaya MK memberikan satu frasa yang menjadi gaibuan publik terkait yang sudah punya pengalaman atau sedang menjabat dan akhirnya orang tertuju pada sosok Gibran Raka Buming Raka dan akhirnya benar teman ya Gibran akhirnya menjadi calon wakilnya Pak Prabowo karena memang diminta Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden padahal Gibran masih berusia 36 tahun dan menjabat sebagai kepala daerah atau wali kota Solo masih 2 tahun nah melihat dari sini teman dimana letak teman kelebihan Gibran punya pengalaman sebagai seorang kepala daerah kalau itu belum genap sampai 5 tahun janjinya Gibran itu akan menyelesaikan selama 5 tahun menjabat sebagai wali kota nah teman coba kita lihat sosok Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo Sipianto ketika di ruang publik kita tonton video yang satu ini melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang terkait anak-anak muda generasi milenial generasi Z dan jangan lupa para santri pasti kita dukung penuh kita butuh generasi muda yang handal generasi muda yang dan tangguh generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan sekali lagi generasi milenial generasi Z dan jangan lupa santri itu sahabat enjoy channel yang bisa kita bahas dan terima kasih sudah menonton jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati